dari momen itu gue langsung secara sadar gak sadar gitu ya gue membandingkan kondisi gue dengan kondisi hidup dia atau kondisi hidup orang lain gitu loh nah mulai dari titik itu gue melihat situasi gue somehow menjadi sebuah masalah gitu loh menjadi sebuah problem dan gue langsung mikir kenapa kondisi gue kayak gini ya kenapa dalam tanda kutip ini gak adil banget gitu ya padahal sebelumnya gue I was just like doing my work dan gue gak bilang itu gampang gitu ya tapi itu tidak pernah menjadi masalah because it's just the situation that I have to go through Halo teman-teman selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu dan gue Vina di episode hari ini kita akan membahas apa sih arti dari masalah itu dan bagaimana cara kita menanggapinya dengan apa adanya nah mungkin sharing sedikit kalau kalian lihat di dictionary dari yang gue ambil di Merriam Webster Dictionary jadi bahasa Inggrisnya itu sebenarnya problem kan jadi problem itu disitu ditulis kayak difficulty in understanding yang kalau gue artikan ke bahasa Indonesia mungkin kesulitan untuk memahami sesuatu gitu ya nah berarti meaningnya adalah sebenarnya situasi itu bisa tidak menjadi masalah kalau kita mempunyai cara paham atau kita bisa memahami situasi tersebut nah gimana cara memahaminya itu menurut kita itu ada dua step jadi pertama itu kita harus memahami situasi tersebut jadi sesuai dengan nama podcast kita 360 derajat itu kita pernah bilang bahwa kalau kita melihat situasi itu harus melihat dari beberapa sisi gitu jadi pertama kita harus memahami hal itu dulu nah setelah itu kita step selanjutnya harus memahami juga yang ada di diri kita meaningnya disini jadi kita harus memahami apa sih konsep yang kita punya di diri kita dan ego apa yang mungkin kita punya gitu yang membuat itu menjadi masalah menurut kita adalah bahwa konsep yang kita punya itu atau ego yang kita bentuk itu tidak sesuai dengan gambaran yang kita inginkan di situasi tersebut makanya jadi kayak ada benturan gitu jadi itu sih kayak definisi kasarnya lah ya kayak masih di permukaan definisi permukaan gitu dari masalah itu sendiri dan di kesempatan kali ini kita berdua juga pengen ceritain dan sharing dari pengalaman pribadi kita mungkin gue mulai dulu kali Fin ya boleh boleh kita bakalan sharing tentang apa tentang gimana gue waktu itu ada sebuah situasi dan dimana gue bisa ada satu momen dimana gue mulai ngeliat itu sebagai masalah tapi gue bisa berhasil belok lagi dan bisa ngamatin itu semua so basically ini kita balik lagi dari ke poin dimana waktu gue dikirim ke Jerman sama bonyok gue jadi sebenernya dari bonyok gue dan gue juga udah tau gitu loh gue bisa dikirim ke Jerman tapi begitu gue nyampe disini itu gue harus mulai kerja sendiri untuk bisa membiayai hidup gue disini karena gue udah tau kondisi itu dari awal so basically gue gak pernah ngeliat situasi ini sebenernya sebagai masalah gitu loh so gue nyampe bulan Oktober starting bulan April kayaknya ya bulan April waktu itu gue udah mulai kerja dan gue mulai membiayai diri gue sendiri nah itu sebenernya fine-fine aja gitu loh dan gue melakukan segala jenis pekerjaan yang ada dari jualan popcorn sampai macem-macem lah pokoknya gue selalu gak membawa jualan popcorn ini sebagai sebagai contoh karena gue tidak pernah menyangka bahwa gue akan menjual popcorn dulu gue jajan ciki di belakang sekolah tapi gue yang jadi jualan itu gue tidak pernah menyangka itu well pokoknya abis dari situ tiba-tiba ada satu kondisi dimana gue kerja di sebuah mesel mesel itu kayak ada event lah gitu gue kerja di gastronomi dimana nyuci-nyuci piring di dapurnya nah disitu gue juga banyak banget nih anak-anak Indo yang juga harus kerja karena tentunya gue gak sendirian gue bukan satu-satunya orang yang harus kerja sambil kuliah kan banyak banget yang ngelakuin itu juga gitu loh nah disitu gue punya temen dia juga gawe disitu cuma pas kita lagi ngobrol-ngobrol dia somehow cerita ke gue dia kondisi finansial keluarganya lebih baik gitu dia cerita ke gue iya baik gue pengen gawe karena gue pengen beli kamera apa DSLR apa DSLR DSLR spiegel reflex gitu loh nah di momen itu gue langsung mikir anjing gue gawe buat bayar kos-kosen dia gawe buat beli kamera baru gitu kan nah dari dari momen itu gue langsung secara sadar ga sadar gitu ya gue membandingkan kondisi gue dengan kondisi hidup dia atau kondisi hidup orang lain gitu loh nah mulai dari titik itu gue melihat situasi gue somehow menjadi sebuah masalah gitu loh menjadi sebuah problem dan gue langsung mikir kenapa kondisi gue kayak gini ya kenapa kenapa dalam tanda kutip ini gaadil banget gitu ya padahal sebelumnya gue I was just like doing my work dan gue ga bilang itu gampang gitu ya tapi itu tidak pernah menjadi masalah because it's just the situation that I have to go through gitu loh dan itu untungnya at one point gue juga back at that point gue tidak melakukan ini dengan sadar tapi gue bisa bisa menerima lagi ya ini adalah cerita gue gitu loh setiap orang punya cerita masing-masing lo ga bisa copy paste cerita orang ke cerita lo so fokus aja ke cerita gue and since that time juga yaudah gitu loh I was just only focusing on my life dan semuanya semuanya back to normal again dalam tanda kutip gitu loh nah cabang yang kedua yang mau yang mau gue sharing adalah sebuah situasi dimana gue nyampe ke Jerman dan gue tidak bisa bahasa Jerman dengan baik karena dulu gue ngeles di GoToInstitute ya tentunya level pertama gue dapet nilai 1 1 itu nilai yang paling bagus 5 itu lo ga lulus jadi 1,2,3,4,5 tapi setiap semester atau setiap kali ujian di GoToInstitute tuh abis dari 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 mulai dari 4 nyokap gue udah keringetan anjing nih gue udah bayar ngeles banyak-banyak ntar anak gue ga lulus ya abis dari situ abis dari situ akhirnya gue lulus dan seperti yang gue duga juga gitu loh bahwa di Jerman ya gimana ya lo ngeles lo basically tidak berbicara bahasa Jerman lo cuma lo cuma ya lo ngeles 2 jam atau 3 jam gitu ya tapi but that's it gitu loh gue nyampe di Jerman dan gue ngerasa itu gak cukup gitu loh gue ngerasa gue tidak ingin kuliah hanya kuliah di Jerman tapi gue ingin hidup di Jerman gue ingin menikmati waktu gue disini dan itu bisa berfungsi kalau gue bisa berkomunikasi dengan orang-orang Jerman lainnya so again gitu loh sekarang in retrospective kalau gue ngeliat ke belakang gue secara tidak sadar tidak melihat itu sebagai sebuah masalah bahwa gue tidak bisa bahasa Jerman melainkan hanya sebuah situasi karena dengan gue melihat itu sebagai situasi gue berpikir oh gimana nih ya cara gue bisa untuk bisa bahasa Jerman nah dari situ somehow somehow gitu ya somehow gue tiba-tiba mulai ngambil kelas dancing di uni gue inget banget itu gue satu-satunya yang ke kelas dancing pake celana jeans karena gue gak tau orang kalau ke kelas dancing tuh pake hip hop style gitu kan justru bukan hip hop style gue gak tau gue mesti pake celana olahraga apa gitu loh anjing itu gue selana olahraga DB dong iya makanya gue itu nanya ke gurunya gitu ini gue cuma pake celana jeans gue boleh ikut apa enggak gitu kata dia udah ikut aja nah dari situ gue fell in love ke dancing which turns out gue blessed enough buat bisa ngajar di Jerman Belanda Indonesia dan kota-kota lainnya di Jerman juga gitu ya yang yang bahkan gitu ya secara tidak langsung kalau gue ngeliat ke belakang itu juga jadi solve dalam tanda kutip masalah gue satu gue gak punya duit dan yang kedua gue gak bisa bahasa Jerman gitu loh karena dengan dancing gue bisa bekerja menjadi dance teacher which I got money from that dan yang kedua gue dipaksa dalam tanda kutip untuk berbicara dalam bahasa Jerman karena murid-murid gue semuanya orang Jerman kan jadi jadi dengan itu dengan dua situasi itu gitu loh yang sebenarnya berpotensi sangat tinggi untuk gue lihat itu situasi menjadi sebuah masalah karena gue tidak trap tidak terperangkap dalam itu gue bisa mendapatkan mendapatkan nilai dari situasi-situasi tersebut dan sekarang to be honest juga kalau orang nanya gitu ya what would you change in your past gitu ya apa yang mau apa yang mau lo rubah gitu di di vergangen height lo di masa lalu lo gue gak mau merubah satu pun gitu loh karena justru dari situasi-situasi seperti inilah yang mungkin kalau dari luar dilihat sulit gitu ya karena ya memang kuliah sambil kerja itu gak gampang belajar bahasa Jerman itu gak gampang gitu loh tapi karena situasi-situasi inilah yang dalam tanda kutip masalah-masalah inilah gitu loh gue bisa menjadi manusia ya dengan versi gue yang sekarang ini gitu gitu sih itu itu cerita gue gimana ada situasi yang gede gitu ya yang gue tapi tidak terperangkap dalam melihat itu menjadi masalah gitu keren-keren kalau lu gimana sebenarnya kalau dari segi kayak finansial gitu mirip sih mungkin ya karena kita foreigner kalau dari Indo ke Europe tuh kalau mau kuliah rasanya kayak aduh mesti jadi milioner gitu ya iya dulu gue juga inget banget iya iya dulu gue inget banget kayak gue kan tahun gue hampir 8 tahun di Austria ya jadi di tahun pertama sama tahun kedua tuh gue masih kayak pake seluruh tabungan gue plus ya bokap bantu juga lah gitu nah terus ya pada suatu saat kayak di tahun kedua itu gue udah mulai kayak berikhtiar yoi berikhtiar kayak gue bilang pokoknya gue gak mau minta duit lagi gitu ke bokap karena ya itu mahal gitu lu tau lah itu mahal gitu bayar kos-kosan di Europe tuh mahal gitu terus yaudah gue mulai kayak nyari-nyari part-time job gitu gue ngajar terus yang paling yang paling seru sih waktu itu gue nyumbang plasma darah jadi di Austria itu ada satu institusi dimana kalo lu nyumbang plasma darah nah lu itu dapet 15 euro sekali lu nyumbang yang dawat kayak 30-45 menit gitu lah nyumbang plasma darah nah terus jadi abis dari situ biasanya gue tiap minggu kesitu abis itu dapet duit pulang gue bisa belanja ke supermarket gitu buat semenu jadi dari situ nabung-nabung dikit nah terus udah gitu tapi tetap gak cukup kan jadi gue masih masih mikir kayak even udah ngajar gitu gue juga masih cari kayak part-time yang bener-bener gue bisa kerja kayak 20 jam lah paling gak seminggu gitu nah yaudah gue kayak apply ke banyak tempat yang pekerjaan kayak bakery kayak ke hotel jadi resepsionis gitu-gitulah nah itu selalu even gue ada diundang interview itu selalu terbentur sama yang namanya izin kerja jadi di Austria itu kalau lu mau kerja sebagai foreigner yang di luar Uni Eropa nah lu tuh mesti punya izin kerja nah izin kerjanya ini tuh lu harus minta stempel dari perusahaan dimana tempat lu kerja dan lu apply ke satu institusi gitu nah untuk mendapatkan izin itu biasanya tuh lu butuh kayak 2 minggu sampai mungkin sebulan gitu dan biasanya tiap kali kalau gue udah dapet iya jadi kalau gue misalnya udah dapet chance interview gitu ya terus dia bilang oke bisa mulai kapan gitu terus gue bilang aduh tapi saya belum punya izin gitu nah langsung kayak di reject gitu karena mereka itu biasanya perusahaan Austria itu gak mau kalau nunggu gitu jadi mereka pengen punya pegawai yang software gitu nah udah gitu gue inget di account bank account bank gue itu udah tinggal pokoknya gak gak nyampe buat bayar kos-kosan bulan depan lah gitu itu yaudah lah maksudnya gue kayak yaudah lah worst case-nya ya gue minta duit lagi ke bokap even itu kayak harus menurunkan ego gue gak mau minta duit lagi gitu kan terus yaudah akhirnya tiba-tiba gitu ada yang lepon gue dari bukan perusahaan sih kios ya kios mungkin kios bilang gak ya jadi kayak kios Chinese noodle box gitu nah dia panggil interview gitu nah terus gue bilang oh ya tapi saya gak punya izin kerja nih gitu nah terus bos gue waktu itu bilang oh yaudah kerja aja dulu izinnya kita urus sambil kamu kerja gitu itu tuh rasanya kayak lu udah mau jatuh ke jurang tapi kayak ada yang menarik lu lagi dari belakang gitu tarah bayar kos bulan depan terus yaudah akhirnya jadi ya tapi poinnya disitu adalah selama gue mencari kerja itu gue tidak pernah kayak yang stress gitu loh nyari kerjanya jadi gue kayak yaudah gue lakukan yang sebisa gue gitu worst case nya ya harus minta duit bokap tapi kalau misalnya jangan cuma selama gue mencari kerja itu ya gue lakukan dengan joyfully gitu jadi bukan yang kayak aduh stress anjir gue gak dapet kerja gitu gimana nih gimana nih gitu bukan yang kayak gitu nah pada saat itu ya gue percaya sih kayak misalkan lu sudah berusaha dengan tulus gitu alam semesta selalu mendukung lu sih kalau gue sih percayanya gitu jadi ya itu cerita gue sih ada aja cara alam semesta itu bekerja gitu ya antara melalui seorang pemilik restoran Chinese yang tiba-tiba mengulurkan tangannya ke lu atau tiba-tiba apa gitu kan tiba-tiba dari gue oh iya ayo sini sini jualan popcorn ayo jualan popcorn lagi tak apa ya pokoknya bener deh jadi menurut gue memang ada situasi yang jadi si situasi ada banyak situasi dalam hidup kita yang kita gak bisa rubah tapi kita bisa proaktif gitu ya untuk milih cara pandang kita dalam menjalani situasi-situasi tersebut gitu jadi mungkin untuk nyimpulin sedikit seperti yang udah lu lakuin waktu di awal pembicaraan kita ini ya bahwa langkah-langkahnya buat Ergensen sedikit untuk melengkapi kalau menurut gue karena again gitu loh dulu gue melakukan steps atau melakukan di dalam dua contoh yang barusan dari sisi gue gue ceritain eh by the way gue by the way gue mau cerita juga sedikit tentang donor darah itu gue juga pernah mau ngelakuin itu gue udah ngelakuin itu udah donor juga dan gue berharap dikasih duit kan nah cuma ternyata donor darah gue itu ditolak karena gue dari Indonesia nah waktu itu malaria tuh lagi gede-gedenya gitu lah jadi orang-orang yang dari negara-negara yang berpotensi malaria tuh gak boleh donor jadi ya bang set gue udah diambil darah tapi kagak dapet duitnya nah ya anyway balik lagi tapi gue mau mau nambahin sedikit jadi itu kan gue sampai kayak belasan kali yang ambil si plasma darah lumayan lah dapet seratusan euro gitu kan kaya nih jual plasma sendiri terus sampai satu sampai terakhir itu gue kesana yang yang masukin jarumnya itu itu gue gak tau mereka itu nurse beneran apa cuma orang yang biasa yang ditrain buat nyuntikin jarum itu buat nganggir si plasma iya jadi di saat yang terakhir itu gue ke tempat plasma itu gue gak tau mungkin itu orang salah nusuk apa gimana tangan gue biru cuy seminggu akhirnya gue gak situ lagi seriusan makanya iya ya seriusan abis itu oh yaudahlah cari duit di tempat yang lain aja udah cukup jual jual darahnya udah cukup udah cukup jual plasma anjur gue malah pikirnya gue malah pikirnya tadi kalau orang kalau udah berkali-kali gitu yang udah ke sekian kalinya jarumnya udah gak ada gak ada gak ada gak ada hindernisnya lagi tiba-tiba langsung masuk kayaknya kan lubangnya udah gede banget soalnya kan kayak black ah iya oke fokus fokus balik lagi buat tadi nyimpulin gitu ya buat ngelengkapin sedikit sekarang gue mencoba untuk melihat melihat sebuah situasi gitu ya itu ada satu step lagi di depannya sebelum mencari tahu apakah gue bisa melihat situasi ini atau sebelum mencari cara untuk melihat situasi ini tidak sebagai masalah yaitu yang pertama gue harus menyadari dulu gitu loh bahwa ada rasa yang naik dan waktu itu gue ngambil contoh yang tadi gue ceritain begitu gue tahu temen gue gawe di oh hanya untuk membeli kamera itu gue ada sebuah feeling yang naik yang at that point tentunya gak gue observe gitu ya tapi sekarang gue yakin 100% ada feeling gue yang naik karena step step gue selanjutnya adalah begitu gue tahu ada feeling gue yang naik gue jadi bisa mencari tahu dasar kenapa nih tiba-tiba ada feeling ini yang naik nah in that case adalah buat gue oh ego gue terluka orang gawe untuk apa namanya orang gawe untuk beli kamera gue hanya untuk bayar kos so again seperti yang lu bilang tadi Finn gitu bahwa ini adalah again yang terluka itu adalah egonya gitu lu akan melihat sebuah situasi menjadi masalah kalau ada ego lu ada gambaran lu yang tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan gitu loh nah yang ketiga tentunya setelah kita tahu oh ini ego kita ya kita gak harus ngeladenin ini tapi situasi itu ada ya ini cuman ada menurut gue itu ada tiga solusinya Finn dimana lu ada sebuah situasi yang mungkin lu yang harus lu lewatin gitu ya pertama adalah lu tanya diri lu apakah lu bisa merubah situasi tersebut kalau lu gak bisa pertanyaan yang kedua adalah apakah lu bisa pergi dari situasi tersebut nah kalau lu gak bisa pergi dari situasi tersebut nah yang ketiga lu harus bisa menerima situasi tersebut seperti apa adanya kalau menurut gue udah cuma cuma itu doang gitu loh karena ya again kalau mungkin abis ini lu bisa 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 mencoba untuk meng-apply ini di contoh yang barusan lokasi gitu ya kayak gue misalkan tentang bahasa Jerman gitu ya bahasa Jerman apakah gue bisa merubah itu pertanyaan pertama ternyata jawabannya langsung bisa oh yaudah gue rubah gitu loh tapi kalau misalkan ada satu hal lain tentang pelajaran misalnya ini pelajaran ini susah gitu loh apakah gue bisa menerima apakah gue bisa merubah bahwa pelajaran ini susah ya gimana nih pelajaran susah gitu loh apakah gue bisa lari dari sini ya gak juga berarti gue harus berhenti kuliah ya berarti gue hanya gue harus menerima bahwa pelajaran ini susah ya gue harus belajar ya cuma itu doang satu-satunya gitu karena gue tidak ada opsi lain atau gue atau opsi berhenti kuliah itu gak ada di gue gitu nah ini bisa lu bisa lu apply gak di contoh lu yang yang barusan lu sharing ke kita ya waktu itu sih kalau misalkan merubah ya bisa gue rubah situasi itu dengan cara ya mencari kerja itu kan sebenarnya dan tapi kalau misalkan at the end kayak sampai deadline yang gue gak bisa berkos itu gue gak dapat kerjaan yaudah gue gak bisa pergi dari situasi tersebut karena gue harus berkosan juga kan harus punya duit so-so dan ya opsi ketiga yang bisa gue ambil yaitu menerima bahwa gue saat itu bisa mendapat kerja dan minta duit lagi ke bokap tapi turns out jadi gue dapat kerjaan ternyata jadi ya ya benar sih step-step itu memang benar tapi mungkin mungkin gini ya mungkin kalau lu mau share sama kita karena barusan yang kita omongin itu faktor eksternal karena kita omongin dari belajar bahasa Jerman atau kita ngomongin tentang keadaan finansial itu adalah faktor eksternal gitu loh nah mungkin lu bisa share sama kita karena gue tau lu waktu itu juga ada sebuah kondisi yang sangat sulit buat lu pribadi gitu ya dan itu adalah satu kondisi yang yang gimana ya yang kalau dalam observasi gue itu adalah sebuah kondisi yang lu gak ada opsi selain menerima itu gitu loh mungkin ya gimana ya kalau kita ngomongin tentang hal kesehatan gitu loh boleh-boleh mungkin kalau lu bersedia untuk sharing tentang cerita itu ke kita semua boleh-boleh udah nol mungkin gue cerita sedikit gue itu dulu kuliah jurusan musik dan gue kuliah untuk jurusan gitar klasik jadi untuk pendidikan gitar klasik nah jadi gitar klasik itu udah kayak ya ibaratnya separuh hidup lu gue ya gue belajar itulah gitu menekuni itu dan tahun 2017 ada satu momen dimana itu apa ya titik baliknya lah menurut gue gimana gue bisa mencapai situasi kayak sekarang gitu dengan diri gue yang lebih apa ya bisa menerima segala situasi dan lebih kuat kali ya kalau menghadapi situasi yang dipandang negatif gitu nah waktu itu tuh gue 2017 gue lagi kayak ikut masterclass jadi itu kayak lu kayak apa ya bilang gak ya mungkin summer camp gitu kali ya kalau di US gitu jadi ya jadi kayak ikut summer camp gitu nah udah gitu disitu tuh ya kita masing-masing harus belajar lebih banyak lagi tentang gitar klasik kita dapet chance juga buat ketemu kayak maestro-maestro internasional gitu dan kita bisa main di depan mereka gitu nah pada saat itu gue merasa kayak ini kok ada yang aneh gitu ya kayak tangan gue tuh gak mau bekerja sesuai dengan keinginan gue gitu oke nah udah gitu setelah pulang dari summer camp itu gue kayak yaudahlah latihan biasanya mungkin kayak kurang latihan lah gitu mungkin ya kan anak musik gitu biasanya kalau ada masalah bilangnya ah kurang latihan gitu nah yaudah latihan lagi nih lebih banyak nah terus kok kayaknya makin makin parah ya sampe gue ada satu masa dimana gue itu gak bisa main lagu yang simple banget yang istilahnya cuma buat beginner beginner level pertama lah gitu nah yaudah akhirnya gue kan kayak sharing ke dosen-dosen gue di unif gitu ya kenapa nih kayak gini ya gue gak tau nih penyebabnya apa bla 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 gitu terus yaudah sampe mereka juga gak tau kenapa gitu jadi ternyata gue itu kalau gue simpulkan dan melihat simptom-simptom yang ada dan kayak bertukar pikiran sama orang-orang yang punya situasi sama itu gue kenal yang namanya vocalistonia jadi itu kayak sindrom apa ya neuro gitu lah jadi berhubungan sama nerves lo di otak gitu jadi apa yang lo mau mainkan di gitar itu gak bisa karena jari lo tidak mau mengikuti perintah dari otak lo gitu ibarat kasarannya gitu lah jadi garis besarnya gitu dan itu tidak ada sampe sekarang tidak ada obatnya kayak lo lo minum obat langsung sembuh itu tidak ada lo coba bisa di treatment dan tidak tau itu kapan bisa balik lagi ke 100% performance awal gitu nah yaudah jadi itu sih cerita garis besar ya oke nah itu kan sebenarnya gimana ya itu kan titik kalau di pandangan gue ya buat seorang pemusik atau pemain gitar ya tentunya jari adalah aset terbesarnya kalau lo misalkan adalah seorang pelari ya kaki adalah aset terbesarnya gitu ya so bahkan i would say itu adalah sebuah situasi yang sebenarnya berpotensi sangat besar untuk lo like down like really get down dan untuk bilang anjing gue udah gak bisa gue udah gak bisa lagi gitu loh apa yang udah gue lakuin itu semuanya sia-sia gitu loh nah pertanyaan gue gimana cara lo bisa balik lagi ke ada wendepung bahwa lo bisa menerima semua itu gitu loh oke ya waktu itu sih gimana ya dibilangnya itu kayak seolah-olah ibaratnya gini loh lo udah nabung sekian tahun buat beli mobil mewah gitu ya terus besok tiba-tiba mobil lo dicolong nah kayak gitu gue udah udah belajar gitar klasik kayak belasan tahun terus tiba-tiba dalam satu hari gue gak bisa main gitar lagi gitu nah ya kayak gitu itu pasti ya depressed banget gue kayak tiap kali gue masuk ke ruangan ini ya buat lesson sama profesor gue juga itu gue depressed banget kayak seolah-olah gue merasa aduh gue udah mengecewakan dia nih tidak bisa main dengan semestinya gitu dan ya itu perasaan-perasaan kayak gitu ada dan waktu itu gue titik baliknya adalah waktu gue berusaha kayak nge-push diri gue terus gitu gue tetep berpikir bahwa oh yaudahlah ini masih latihan terus lah padahal gue waktu itu udah latihan kayak 6-8 jam sehari dan gue tetep pikir oh yaudahlah ini latihan aja lah terus ntar juga balik lagi siapa tau gitu kan nah terus ketika gue nge-push diri gue terus dan di saat gue nge-push diri gue itu tiap kali gue latihan tuh kayak tense gitu loh badan gue jadi kayak ya kayak stress lah gitu nah terus yaudah gue merasa kayak yaudah di satu titik kayaknya ini gak bisa deh kayak gini karena bukannya makin baik malah makin buruk bukan secara fisikal lagi tapi mentally juga gue makin depressed gitu tiap kali latihan tuh kayak merasa gagal gitu nah yaudah akhirnya kalau gue cerita di episode kemarin ya kalau gak salah ya gue cari motivational video lah mencari faktor eksternal untuk menenangkan diri gue gitu kan nah yaudah terus ketemu si videonya Eckhart Tolle itu dia wawancara sama si Oprah Winfrey jadi kayak 8 tahun lalu lah itu wawancaranya kayak videonya masih jelek banget kualitasnya nah yaudah terus dia bilang kayak dia membahas banyak soal ego kayak apa sih yang lo bentuk di diri lo gitu nah setelah gue kayak nonton interviewnya dia itu gue berasa oh iya ternyata yang bikin ini situasi ini menjadi masalah adalah karena gue selalu mempunyai pandangan atau pemikiran bahwa gue itu harus jadi orang yang perfeksionis gitu gue harus menjadi panutan di keluarga sebagai anak nomor 1 gue harus menunjukkan bahwa gue belajar sesuatu di Austria ini yang kayak gitu jadi rasa dominan itu gede banget di diri gue nah setelah gue berusaha untuk melepaskan itu sedikit demi sedikit dan berlatih dengan tidak dengan goal itu tapi berlatih karena oh yaudahlah gue main-main gitar aja hari ini gitu bukan dengan goal oh gue harus sembuh nih hari ini gitu bukan jadi setelah gue melepaskan itu gue jadi lebih relax dan sedikit demi sedikit perkembangan di jari gue mulai terlihat gitu padahal kayak setelah setahunan lah setelah gue mengenal kondisi itu gue bilang sih kayak ke roommate gue mungkin dia juga kalau nonton tau gue bilang pokoknya tahun depan itu semestinya gue konser akhir gue bilang ke dia kalau misalkan gue gak bisa main pas konser akhir itu yaudahlah gue lepasin aja bachelor gue gitu nah jadi gue juga udah let go itu gitu gelar itu juga udah bukan jadi goal gue gitu jadi yaudah berusaha sebaik mungkin dan dengan hati yang lebih terbuka gitu akhirnya ya sampai sekarang gue memang belum bisa balik ke 100% performance gue cuma ya 80% gue udah bisa main lagi gitu dan gue Agustus kemarin mendapatkan gelar bachelor itu yang tadinya gue ragu gue tidak akan pernah mendapatkan itu gitu clap 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 victory wow hebat hebat victorynya menurut gue Finn ya itu victory victory lo itu tidak hanya diraih dengan momen lo mendapatkan secarik kertas itu bahwa lo udah lulus bachelor ini tapi victorynya adalah menurut gue pribadi adalah dimana lo bisa berdamai dengan kondisi yang lo punya gitu loh karena karena ya itulah victory di dalam hidup adalah dimana lo bisa berdamai dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa lo rubah gitu loh dimana lo tidak bisa berubah dan lo tidak bisa lari dari situ tidak bisa pergi dari situasi itu ya lo satu-satunya ya lo hanya bisa menerima itu gitu loh dan dalam tanda kutip ironinya adalah momen dimana lo menerima situasi lo alam semesta ini seperti yang tadi kita udah bilang gitu ya bekerja out of our our apa ya di luar dari hal yang bisa kita bayangkan gitu karena kita cuma bisa bayangkan apa yang udah pernah ada di pengalaman kita atau kita baca atau apa yang bisa otak kita pikirin gitu loh tapi alam semesta tuh ya 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 gila lah pokoknya gitu loh nah itu itu juga itu juga apa yang gue percayai dengan dalam kata leap of faith gitu ya yaudah lo percaya aja lah lo kerjain tugas lo kayak kita juga sering denger you do your best let God do the rest menurut gue itu semua it is it is it is all the same thing gitu loh jadi mungkin kalau gue bisa zusammen fasten ini gue bisa rangkum ini ntar lo bisa ergensen juga bisa lengkapin juga mungkin tips yang bisa kita share buat teman-teman adalah kalau misalkan teman-teman juga berada di situasi yang terasa sulit gitu ya jangan jangan sebut itu atau jangan pikir itu sebagai sebuah masalah gitu loh karena juga ada kekuatan di dalam perkataan kekuatan di dalam pikiran itu nyata gitu loh jadi lihat situasi tersebut menjadi sebuah challenge lihat situasi tersebut menjadi sebuah ya sebuah situasi yang yang kita harus lewatin gitu loh karena dengan kita melihat itu sebagai challenge dan tidak menjadi masalah kita tidak beban gimana jadi ada ruang energi dan fokus untuk bisa mencari cara yang konkret gimana cara kita ngelewatin situasi ini sedangkan kalau kita melihat itu dari awal adalah sebuah masalah ya lo udah keblokir duluan gitu loh anjing nih susah nih susah nih susah jadi lo kayak spend like 90% of your energy and your time just for saying anjing nih susah padahal itu udah obvious gitu loh lo gak ngomong aja ya situasinya juga tidak akan berubah gitu loh jadi ya kalau kita mungkin bisa ngasih tips adalah kalau gue pribadi gue melihatnya tuh gue berusaha melihat semua ini tuh menjadi sebuah game gitu loh ada level-level yang harus lo lewatin ya ya mau gak mau kalau misalkan gue belum bisa ngelawan boss ini ya gue mesti cari experience gue mesti latihan lagi gue mesti level up lagi dan gue bisa ngelawan boss ini atau dalam tanda kutip situasi ini gitu loh dalam ke depannya gitu loh dan dan yang paling penting menurut gue yang paling penting adalah seperti dengan bermain game gitu ya kita tuh harus have fun ngejalanin proses ini kita harus have fun karena again gitu loh kalau lo udah have fun dalam ngejalanin proses ini mau at the end of the day lo mendapatkan sebuah posisi yang ingin lo raih atau lo mendapatkan secari kertas urkunde atau ijasa atau lo bisa mendapatkan apapun itu itu udah cuma jadi side products doang gitu loh because you are already winning in life if you really enjoy your life like every fucking day of your life every fucking second and ya itu sih yang kalau menurut gue pribadi apa yang kita bisa kasih tips ke temen-temen kita gitu ya iya sama kalau dari contoh kondisi gue itu ya yang jadi titik balik hal yang gue pelajari adalah kita itu kadang merasa diri kita itu hanya satu hal gitu jadi contoh misalkan kayak gue gue hanya berpikir bahwa gue itu ya seorang pemain gitar klasik atau pengajar gitar klasik nah setelah itu diambil dari gue pada satu momen ya hancur lah gitu kan lost jadinya nah tapi ternyata setelah gue bisa membuka hati dan pikiran gitu kita itu sebenarnya limitless men jadi setuju kita itu banyak banget hal-hal yang bisa kita explore kalau kita bisa membuka perspektif itu gitu ya contohnya kayak sekarang ya gue dulu menganggap kalau gue cuma bisa jadi yaudahlah guru gitar gitu kan tapi ternyata gue itu setelah mendapatkan kondisi ini gue jadi bisa expand kemampuan gue yang lain gitu gue contohnya gue sekarang bisa kerja di bidang yang lain juga gitu jadi gue tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang ada dan kalau dulu gue awal-awal mengenal kondisi ini gue merasa depressed gitu sekarang gue sih bisa bilang bahwa gue bersyukur gue pernah mendapatkan hal tersebut gitu karena dari situ gue belajar bukan cuma mengenai diri gue sendiri tapi setelah gue mempunyai compassion buat diri gue sendiri gue juga jadi bisa berbagi compassion dengan orang lain dan melihat orang lain juga lebih netral dan tanpa judgmentnya seperti itu jadi itu kayak side effectnya dari situasi tadi ya gitu sih jadi mungkin itu pembahasan hari ini kali ya tentang contoh-contoh situasi dari kita berdua yang tidak harus selalu menjadi masalah kalau kita memilih itu bukan menjadi masalah gitu kadang gue selalu bilang masalah itu hanya masalah kalau lu melihat itu sebagai masalah benar-benar setuju gue mungkin lu bisa ngomong kalimat itu pelan-pelan supaya bisa dicerna oleh teman-teman jadi masalah itu tidak menjadi masalah kalau lu tidak melihat itu sebagai masalah jadi lagi-lagi kalau disambungkan dengan judul podcast kita selalu lihat situasi itu dari 360 derajat atau dari sisi lain dan jangan lupa juga lihat ke dalam diri lu sendiri karena menurut gue most of the time itu masalah itu kita yang buat gitu karena kita bertabrakan dengan ekspektasi kita dan gambaran yang kita inginkan gitu setuju so jadi semoga bermanfaat sekali lagi buat teman-teman ini juga jadi terapi station buat kita berdua ya definitely definitely iya terus seperti biasa jangan lupa like video kita dan subscribe juga ke channel 360 derajat di youtube dan follow podcast kita juga di spotify ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti karena pandangan kita belum tentu realita yang ada sampai ketemu lagi di episode selanjutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati